Jumlah anggota Polda Metro Jaya ini 30 ribu Kalau satu hari seribu perak, kali 30 ribu berarti terkumpul duit sekitar 30 juta Kali 30 hari 900 juta Itu kalau dijadikan nasi bungkus dan tajil bisa memberi buka puasa Menindak lanjuti kebijakan Bapak Kapolda Metro Jaya Pores Metro Bekasi mengadakan kegiatan Ramadan Barokah dengan membuat celengan Setiap hari kami mengumpulkan sumbangan atau perhatian dari personil Pores Metro Bekasi setelah apel pagi Celengan ini ditempatkan di setiap lorong kantor dan diperuntukkan kepada anggota untuk menyumbang Kebijakan ini ditunjukkan agar masyarakat Jakarta Raya dan Bekasi pada khususnya mampu meningkatkan ibadahnya dalam keadaan sejuk, damai dan indah Jajanan Polda Metro Jaya juga berharap mendapatkan keberkahan yang banyak dari bulan Ramadan ini Dari hasil celengan yang terkumpul, Pores Metro Bekasi akan menjadikan tajil makanan berbuka dan sahur bagi yang menjalankan ibadah puasa Dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya seperti menyiapkan Al-Quran, menggantikan sejadah untuk imam masjid, agar ibadah yang dilakukan tetap sehat Kami juga mengatur protokol kesehatan, khususnya di masjid-masjid dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, menyiapkan masker, menyiapkan stiker jaga jarak Dan juga mengatur progres yang harus dilaksanakan di tempat ibadah Selain itu, Pores Metro Bekasi juga meningkatkan upaya keamanan dan berpatroli dengan mengantisipasi kegiatan seperti tawuran, petasan, kompoi kendaraan pada saat sahur dan lainnya Yang dapat mengganggu kekusuan di saat menjalankan ibadah puasa